Intro Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya Pemirsa Penderapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PKM di Kota Sumarang masih diwarnai pelanggaran oleh sejumlah pedagang makanan Dalam razia yang dilakukan petugas Polsek Gayam Sari sejumlah warung makan dan angkringan didapati beroperasi melebihi batas jam yang ditentukan Penderapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PKM terbaru yakni Peraturan Wali Kota Sumarang nomor 1 tahun 2021 yang berlaku efektif selama 2 pekan hingga tanggal 25 Januari nanti didapati masih banyak dilanggar warga Terbukti dari razia yang dilakukan Polsek Gayam Sari Sumarang di Jalan Gajah Raya dan Jolo Tundo Semarang sejumlah warung makan dan angkringan beroperasi lebih dari jam 9 malam Padahal sesuai aturan PKM, warung makan dibatasi maksimal boleh beroperasi hingga pukul 9 malam Atas temuan tersebut, petugas pun meminta pemilik warung untuk menutup warungnya sementara kepada pembeli, diminta untuk memungkus makanannya guna dibawa pulang Petugas terus menyisir Jalan Gajah Raya dan Jolo Tundo hingga Jalan Arteri Soekarno-Hatta Dengan pengarah suara, petugas meminta warung yang masih buka untuk segera menutupnya Kapolsek Gayam Sari yang memimpin razia tersebut meminta masyarakat mematuhi aturan PKM Kota Semarang agar penyebaran COVID-19 bisa berkurang Dari jajaran kepolisian Kota Semarang, khususnya diposer Gayam Sari mengajak dan mengimbau kembali kepada masyarakat Kota Semarang untuk mematuhi dan mentaati perwal yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota Semarang yaitu perwal nomor 1 tahun 2021 Kami mengingatkan kembali untuk warga Kota Semarang bahwa saat ini perwal tersebut sudah diterapkan bersamaan dengan kegiatan PPKM yang sedang digencarkan di Kota Semarang khususnya Kami juga mengimbau kepada pelaku usaha kuliner khususnya ataupun pelaku usaha kegiatan-kegiatan yang lain untuk tetap mematuhi perwal tersebut Razia PKM akan terus dilakukan untuk membantu pemerintah Kota Semarang dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 sebab angka kasus COVID-19 di Kota Semarang hingga saat ini masih cukup tinggi Tutuk Carita melaporkan